Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton, enjoy Di instagram, di tiktok, orang tanya, bagaimana pendapatnya ustaz tentang ini selok merah Akhirnya aku kepo lah, aku cari-cari informasi tentang konten-konten dia Menghibur sih kontennya dia, cuman ketika dia tidak berlaku, berbuat jujur ya Mengatakan itu sekedar hiburan, itu jadi masalah Karena dia bawa ayat-ayat Allah, membuat peran, membuat salawat, membuat agama Jadi aku rasa perlu dinasihati, dan aku sangat fair lah menasihati Aku juga tidak mengkritik total, aku lihat juga banyak kebaikan, pesawat merah juga banyak kebaikan Cuman lama-lama kalau aku lihat semakin hari semakin kesih, mungkin konyol kontennya gitu Apalagi puncaknya kemarin pas lagi podcast sama orang youtuber besar ya Dr. Richard sama Denny Sumargo itu, dia membaca ayat salah, kemudian artinya salah Dan ini aku rasa ulama harus turun tangan gitu, untuk menasihati langsung Ada empat konten di TikTok, tiga konten nasihat pertama bukannya didengarkan Kemudian dia menjadi berubah, menjadi lebih tawadu sedikit ya Tapi malah bela diri, bilang begini, begini dan sebagainya Cuman aku bilang ini orang, aneh gitu One dari gue sebenarnya itu Iya gak bisa, kalau dari cara baca Al-Qurannya kemarin, itu anak-kak pun lebih bagus dari dia bacaan Jadi, ini, jujur ya, kalian muslim ya? Aku muslim Nah, gimana kalau orang membawa agama kita, kemudian menjadi bahan olok-olokan bagi agama lain Malu gak? Jadi ini, kalau kita mau permasalahkan secara serius, ini bisa jadi penisahan agama Kepada makhluk Jangan berharap kepada makhluk Jangan takut kepada makhluk Ada masalah, minta kepada Allah Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat Bukan datang ke dukun, bukan datang ke paranormal, bukan datang ke tukang santai, tukang tenung Sekarang kan dukun-dukun lagi ngelapun Gara-gara jawabnya sepi Kan aneh, kan orang datang ke peluhun untuk cari pelaris Sementara untuk diri mereka, mereka gak mampu meramaikan diri mereka Itu membuktikan bahwasannya memang benar, ini itu tipu-tipu Faham? Ilmu Allah ini ada Kita gak memungkit banyak orang-orang salih yang Allah berikan maunah Yang Allah berikan karomah Tapi mereka itu sebuah Mereka tak jadikan itu konten Ya, menghormati wali-wali Allah Menghormati orang-orang salih Bukan dengan seperti ini Faham ya? Jadi anak merasa Sebagai selim ya Kita, saya malu Tapi Pak Ustadz, di sisi lain Pesulat merah juga terus-terusan Membongkar, mungkin membongkar, trik, segala macam Berarti Pak Ustadz mendukung gitu ya Mendukung pesulat merah Ya, orang baik kita dukung Siapa aja kita dukung Antum kalau membongkarkan syirikan agak dukung Terima kasih telah menonton!